Intro Halo Rahajang Semeng, apa kabar Anda Saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polisi Militer Kodam-9 Udayana menangkap dua anggota TNI yang diduga terlibat dalam penyerangan kantor Satpol PP Denpasar. Kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem meningkat. 28 orang dirawat di rumah sakit. Mencoba lezatnya tipat kare ala Meresi di Guang Dianjar. Polisi Militer Kodam-9 Udayana menangkap dua anggota TNI. Polisi Militer Kodam-9 Udayana menangkap dua anggota TNI yang diduga terlibat dalam penyerangan kantor Satpol PP pada minggu dini hari lalu. Dalam keterangan peres yang disampaikan tertulis Senin lalu, Pangdam-9 Udayana Maizhen TNI Harvendi mengatakan, Staf Intel Kodam-9 Udayana Satidi masih mendalami keterlibatan dua oknum anggota TNI tersebut. Bila terbukti, TNI akan memproses sesuai hukum yang berlaku. Hal tersebut juga dibenarkan Kepala Penterangan Kodam-9 Udayana, Kolonel Cavaleri Fajar Wahyudi Broto. Kedua oknum tersebut diduga melakukan tindak pidana penganiayaan dan perusahaan. Penyerangan kantor Satpol PP Denpasar menjadi perbincangan ramai karena diduga menyeret dua oknum anggota TNI. Mereka merangsak masuk ke dalam kantor dan menghancumkan senjata api serta menganiaya anggota Satpol PP. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pores Kota Denpasar memeriksa empat orang yang diduga menyerang kantor Satpol PP Kota Denpasar beberapa waktu lalu. Kempat pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan Satuan Treskrim Pores Tandenpasar. Dalam keterangan tertulis, Kabit Humas Polda Bali, Kombes Polisi Jansan Afitus Panjaitan mengatakan, polisi juga masih memeriksa dugaan ketelibatan anggota TNI dan pengguna senjata api saat penyerangan terjadi. Polda Bali saat ini masih berkoordinasi dengan POMDAM-9 Udayana untuk memastikan kebenaran informasi. Sekelompok orang tadi kenal minggu dini hari lalu menyerang kantor polisi Pamung Peraja Kota Denpasar di Jalan Kecubung Denpasar Timur. Penyerangan terjadi ketika anggota Satpol PP Kota Denpasar baru saja menjaring 33 perempuan karena melanggar perda kependudukan di kawasan Jalan Danau Tempe Denpasar. Saksi mengatakan salah satu pelaku berteriak mengaku anggota TNI sambil mengacungkan senjata api. Peristiwa penyerangan ini menyebabkan enam orang anggota Satpol PP luka-luka di Aniaya Pelaku. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Hari Selasa 28 November, pemilu sudah memasuki tahapan kampanye. KPU Kabupaten Jumbrana bersama Bawaslu dan Satpol PP Jumbrana akan terus memantau pemasangan alat peraga kampanye milik peserta pemilu. Sesuai aturan pemilu tidak akan mengatur secara detail zona pemasangan APK. Namun secara umum, peserta pemilu dilarang memasang APK di zona tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain sebagainya. Selain itu, meski APK bukan termasuk reklama yang terkena pajang, namun pemasangan juga wajib berkoordinasi dengan dinas perizinan. Kalau dahulu tahun 2019 itu, kita memfasilitasi zona-nya itu per titik, per desa. Ya, berapa titik, kemudian kita atur padanya yang pasang. Di titik-titik tersebut, kemudian kalau di keputusan yang kemarin sudah kita kerjakan, itu kita atur secara umum, jadi di seluruh wilayah Kabupaten Jumbrana, tetapi juga di luar zona-sona yang dilarang. Jadi ada beberapa tempat yang dilarang itu tidak boleh dipasang, kemudian juga ada juga zona spesifik yang diatur oleh PEDA, kemudian juga perbuk nomor 39 tahun 2011, di mana-mana saja yang dilarang untuk dipasangi alat baga kampanye. Sementara itu, KPU Bangli hanya memfasilitasi tiga jenis APK, yakni satu untuk pasangan calon, satu untuk partai politik peserta pemilu, dan satu lagi peserta pemilu anggota DPD. Pada saat kampanye, KPU Bangli juga tidak mengatur zona pemasangan APK, namun melarang pemasangan APK di sekolah, fasilitas umum, dan pohon perindang. Harap lagi kampanye yang dipasisi oleh KPU itu hanya satu baliho untuk semua partai politik, kemudian satu baliho untuk semua pasangan calon, dan satu baliho untuk semua calon DPD. Jadi ada tiga baliho yang dipasifikasi oleh KPU dalam kampanye pemilu tahun 2024. KPU berharap seluruh peserta pemilu mentahati peraturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan tahapan kampanye berjalan dengan lancar dan damai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jumbrana dan Bangli.